hai 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 teman-teman pecinta Anggrek kembali lagi di channel ko Shannon Blen Hai nah kali ini aku akan merepotin tanaman anggrek bulanku yang masih berusia baby Hai nah sebelumnya untuk teman-teman yang sudah mendukung channel ku dengan cara subscribe like dan komen aku ucapkan terima kasih ya teman-teman dan untuk teman-teman yang belum subscribe aku tunggu klik tombol subscribe nya kemudian Nyalakan loncengnya Terima kasih teman-teman Nah langsung aja disini aku punya baby anggrek bulan ya teman-teman ini tuh aku eh tanam dari botolan proses aklimatisasinya itu tanggal 14 bulan 5 tahun 2023 jadi sampai video ini dibuat dia itu sekitar umur 3-1 bulan ya teman-teman aku mau tanam di tempat yang seperti ini ini tuh adalah ram kawat ya teman-teman aku buat sendiri jadi kenapa aku tanam di tempat seperti ini supaya sirkulasi udaranya itu bagus ya teman-teman nah ini juga ada kabel tis untuk aku mengikat si baby bulannya itu nah ini ini untuk mengambilnya itu harus hati-hati ya teman-teman supaya akarnya itu tidak patah nah disini usianya sudah kurang lebih tiga minggu sampai satu bulan ya sampai video ini dibuat ini itu sudah mengeluarkan akar-akar baru seperti ini ya teman-teman nah di bagian atasnya juga sudah tumbuh akar baru ya Nah aku akan coba tanam di tempat yang seperti ini supaya apa teman-teman supaya akarnya tuh tidak mudah busuk ya karena kalau misalkan aku tanam di tempat tetap tertutup dan juga pakai media tanam mos putih itu aku agak kurang bisa untuk mengontrol kadar airnya ya teman-teman jadi ada beberapa angrek bulan botolanku itu yang busuk ya misalkan dari 30 itu kemarin ada sekitar lima angrek yang busuk jadi aku tuh mau coba beberapa biji angrek bulan ku ini aku tanam dengan cara seperti ini ya teman-teman jadi aku mau mau bereksperimen itu nanti bagaimana hasilnya kalau misalkan aku tanam dengan cara seperti ini ya Nah ini tuh aku pakai bantuan kabel tis kayak gini dan ini media media tanam mos putihnya itu aku pakai di sekitaran akar ya supaya untuk menjaga kelembapan si akarnya itu ya Nah kenapa aku pakai kabel tis karena ini tuh lebih memudahkan aku ya Nah ini itu tinggal tarik kayak gini tapi untuk teman-teman yang tidak ada kabel tis itu bisa pakai tali apapun ya teman-teman bisa pakai kawat atau apapun yang penting itu tidak melukai si akar angreknya nah ini posisi akarnya itu masuk ke dalam seperti ini ya teman-teman karena nanti aku akan isi dengan media tanam Nah ini juga sama ya ini udah ada akar barunya Nah jadi yang aku reporting itu yang sudah ada akar barunya ya teman-teman jadi untuk yang belum ada akar barunya itu aku masih biarkan di tempat yang sebelumnya ya yaitu tempat pot pot biasa dengan media tanam mos putih Nah jadi angrek bulan yang aku tanam ini tuh adalah angrek bulan hybrid ya teman-teman Nah untuk teman-teman yang belum tahu apa itu hybrid hybrid itu adalah angrek bulan silangan ya teman-teman jadi biasanya para petani itu menyilangkan angrek bulan yang dengan jenis ini dengan jenis yang lainnya misalkan warna kuning dengan warna merah gitu nanti akan menghasilkan angrek bulan dengan variasi warna yang berbeda dan juga unik-unik ya teman-teman Nah di sini juga akar barunya udah tunggu Nah aku tanam juga dengan cara seperti ini jadi aku aku tanam di tempat yang seperti itu adalah angrek-angrek baby yang sudah mengeluarkan akar baru ya teman-teman Nah untuk akarnya itu jangan sampai tertutup oleh media tanam mos putihnya ya supaya nanti itu akarnya tuh nggak busuk teman-teman Nah ini langsung aja ikat kayak gini jadi untuk teman-teman yang pengen punya angrek bulan banyak tapi harganya murah itu teman-teman bisa kayak aku gini ya pelihara dari botolannya temen-temen Nah ini kelebihan kabelnya itu dibuang supaya rapih ya Nah disini aku pakai media tanam arang ya teman-teman untuk bagian bawahnya Kenapa aku pakai arang supaya air asinya itu bagus ya karena orang itu tidak banyak menyimpan air nah disini juga ada koko chip koko chip itu lebih bisa mengikat air daripada arang jadi dia untuk menjaga kelembapannya ya teman-teman Nah aku mix aja kayak gini disini juga ada mos putih eh mos hitam ya Sorry teman-teman ini adalah mos hitam jadi aku pakai juga mos hitam untuk menjaga kelembapannya karena untuk saiz baby kayak gini dia itu butuh kelembapan yang lebih ya teman-teman ketimbang saiz yang sudah dewasa Nah langsung aja aku mix kayak gini jadi teman-teman jangan pernah takut pelihara angrek bulan dari botolnya ya teman-teman Nah selain harganya murah kita juga kan bisa punya angrek yang banyak ya kalau misalkan berhasil dan kita juga bisa belajar menanam botolan kalau misalkan berhasil Alhamdulillah kalau misalkan gagal ya nggak papa ya teman-teman namanya juga belajar kalaupun gagal pasti akan ada ilmu yang bisa kita dapat dari sebuah kegagalan terus kita bisa mencobanya lagi sampai sampai kita berhasil ya teman-teman Nah ini langsung aja aku pakai gantungan besi kayak gini nah nanti aku tanamnya tuh dengan cara digantung seperti ini ya supaya sirkulasi udaranya tuh bagus dan akarnya tidak mudah busuk ya teman-teman Nah jangan lupa itu ID nya itu kita pasang ya supaya nanti ketika dia berbunga kita tuh bisa tahu induknya tuh dari jenis apa gitu ya teman-teman karena nanti biasanya tuh hasilnya tuh hasil warnanya tuh bervariasi gitu Nah ini untuk penyiramannya sendiri disini aku siram sehari itu minimal dua kali ya pagi hari sebelum jam 8 pagi atau sebelum matahari terbit atau jam di atas jam 4 sore ya teman-teman setelah mataharinya itu sudah tidak terik ya teman-teman Nah oke teman-teman ini adalah perkembangan selama dua minggu aku tanam dengan cara digantung seperti ini ya jadi perkembangannya itu bagus akarnya bagus tidak ada yang busuk ya teman-teman jadi keseluruhan bagus Oke disini aku mau kasih tips buat teman-teman yang mau beli anggrek botolan ya yang pertama jangan membeli anggrek yang karena isinya banyak tapi ukurannya masih kecil jadi kalau ngelihat isinya banyak teman-teman langsung Oh ya udah deh beli ini aja karena isinya banyak itu jangan ya teman-teman karena kalau ukurannya kecil itu kemungkinan bibitnya itu akan mati teman-teman Nah lebih baik pilih bibit yang ukurannya sudah agak besar atau sudah sundul botol yaitu daun atas anggreknya itu sudah menyentuh dinding botol ya teman-teman Nah pilih juga bibit yang ukurannya itu sama jadi jangan yang sebagian besar sebagian kecil itu jangan ya teman-teman nanti biasanya yang ukurannya kecil itu akan kalah pertumbuhannya dengan yang ukurannya lebih besar terus pilih yang akarnya banyak nah ini justru penting banget ya teman-teman memilih yang akarnya panjang dan juga banyak Kenapa karena kalau misalkan teman-teman hanya memilih yang daunnya besar tapi akarnya sedikit nanti ketika dikeluarkan dari botol itu fungsi transpirasinya itu belum bagus jadi belum sempurna stok matanya itu belum berfungsi 100% ya teman-teman makanya pilihlah yang akarnya banyak gitu terus pilih juga bibit yang sehat jadi jangan beli bibit yang ada jamurnya karena misalkan satu aja terkena jamur itu bisa menulari semuanya teman-teman ya tapi kalau misalkan teman-teman belinya itu secara online teman-teman bisa minta sama selernya itu tolong pilihkan bibit yang daunnya itu besar akarnya banyak gitu ya nanti seller yang baik tuh biasanya memberikan bibit yang bagus untuk pembelinya ya teman-teman Nah oke sekian dulu video dari aku untuk teman-teman yang sudah menyimak aku ucapkan terima kasih Oke sampai jumpa teman-teman di video aku selanjutnya